Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semua semoga dalam keadaan sehat selalu sehat walafiat ya Nah di kesempatan uploadnya kali ini saya akan coba review istilahnya ya tanaman kacang panjang yang sudah saya upload cara semainya di video sebelumnya usia tanaman kacang panjang ini sebenarnya sudah masuk usia panen sahabat ya dikarenakan 50-60 hari untuk kacang panjang bisa dipanen ini saya kira dua bulan lebih nah dikarenakan sedikit mungkin ini saya akan menjadikan bibit lagi ya untuk saya semai mungkin diperbanyak istilahnya sahabat ya untuk perawatannya sendiri sangat mudah sekali sahabat apalagi saya tanam di polybag ya bisa kita beri pupuk organik cair seperti ini setelah pindah tanam tapinya ya untuk pupuk organik cairnya saya tentunya menggunakan perbandingan ya ditambahkan air bersih di pengaplikasiannya bisa dilihat sahabat ya Alhamdulillah pertumbuhan daunnya dan buahnya saya kira normal ya dan subur sekali untuk perawatan semprotnya ya atau pengendalian hamanya ini sebenarnya nggak full organik sahabat ya tapi saya sarankan full organik sahabat ya untuk perawatan pengendalian hamanya saya sarankan saya sarankan secara organik sahabat ya bisa kita gunakan pesticida organik semisal cairan tembakau ekstrak daun sirsak daun pepaya dan masih banyak yang lainnya kenapa saya sarankan organik karena organik ini sangat mudah terurai dan tidak membahayakan makhluk sekitar khususnya kita dan lingkungan kita ya oke sahabat dikarenakan saya tidak pandai berbicara mohon maaf mohon maaf untuk reviewnya saya rasa sudah cukup ya semoga videonya menginspirasi mohon maaf banyak sekali kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati